BNN Kota Bengkulu menggelar Puncak Peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional atau HANI 2023 di Atrium Bengkulon Mall. Kegiatan dihadiri Kepala BNN Kota Bengkulu Heru Suprihasto, Stap Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM Imade Irdana, Kaporesta Sans Provinsi Bengkulu, Perwakilan Kelurahan, dan Pupan Bengkulu. Dalam kegiatan ini, 15 dari 67 kelurahan di Kota Bengkulu dideklarasikan sebagai Kelurahan Bebas Narkotika. Stap Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Imade Irdana meminta setiap OPD membuat program untuk mendukung kegiatan Kelurahan Bebas Narkotika. Seluruh kelurahan yang ada di Kota Bengkulu sebanyak 67 kelurahan diharapkan juga nanti bersih dari narkotika. Sementara itu, Kepala BNN Kota Bengkulu Heru Suprihasto mengatakan, mayoritas pengguna narkotika Kota Bengkulu saat ini berusia produktif, mulai dari umur 20 sampai 30 tahun. Tujuannya adalah menyadarkan para alam muda yang menarik sebagai calon-calon pemimpin bangsa untuk mempunyai ketahanan dalam menolak ancaman narkotika, penyataan narkotika. Kemudian juga yang kedua adalah menjadikan Kota Bengkulu ini kota yang religius, bersih, tanpa narkotika. Selain itu, dalam kegiatan tersebut, juga dibagikan piagam penghargaan atas partisipasi pada kegiatan GEMA War on Drugs menyanyikan Mars BNN Republik Indonesia Antinarkotika dengan peserta terbanyak untuk 15 SMP di Kota Bengkulu.